Hai halo saya Abi apa kabar semuanya Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang kerusakan 0,1 Ampere, 0,2 Ampere, 0,9 Ampere dan seterusnya Biasanya kerusakan ini sering disebut dengan Ampere Gantung Ampere Gantung memang merupakan kasus yang membingungkan Karena nilai arus yang ditimbulkan pun dalam setiap kerusakan berbeda-beda Penyebab terjadinya Ampere Gantung pun ada dua macam Bisa dari Hardwork, bisa disebabkan dari Software Untuk itu pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui konsumsi arus atau Ampere pada setiap komponen smartphone Dan bagaimana cara membaca nilai dari jarum Ampere pada Power Supply Analog Simak terus videonya Bentuk dari meter dan Ampere pada Power Supply Analog Fisiknya seperti ini Ya teman-teman Ada pengukuran untuk maksimal 1 Ampere Ada juga pengukuran untuk maksimal 2 Ampere Untuk pengukuran maksimal 2 Ampere Terdapat nilai dari 0 sampai 2.0 Sama dengan 2 Ampere Dan untuk pengukuran maksimal 1 Ampere Terdapat nilai dari 0 sampai 1.0 Teman-teman coba lihat Perhatikan disini selalu ada huruf A Yang menandakan ini adalah pengukuran Ampere Disini juga ada huruf A Pada maksimal 2 Ampere Di setiap angka pada meter dan Ampere Selalu saja terdapat garis-garis kecil seperti ini Garis-garis kecil seperti ini juga mempunyai nilai Bagaimana cara kita membaca nilai dari garis-garis kecil ini Kita harus mengetahui dasar dari rumus Ampere Yaitu setiap 1 Ampere sama dengan 1000 mA Pada meteran 2 Ampere ini terdapat beberapa angka Yaitu dari 0, 0,5, 1,0, 1,5, dan 2,0 Menandakan ini adalah pengukuran pada maksimal 2 Ampere Seperti yang sudah kita ketahui tadi Setiap 1 Ampere sama dengan 1000 mA Berarti dari angka 0 ke 0,5 Di setiap garisannya itu terdapat 50 mA Sekarang coba kita hitung Garis ini ke garis ini sama dengan 100 Karena di setiap garisannya terdapat 50 mA Kita hitung 100, 200, 300, 400 Setelah sampai ke titik 0,5 Sama dengan 500 mA Berarti angka 0,5 disini menunjukkan 500 mA Kita hitung lagi kelanjutannya dari 500 mA Yaitu 600 700 800 900 1000 Berarti pada titik pertengahan ini Adalah ukuran 1 Ampere Jika sampai di ujung sini Dia menunjukkan 2 Ampere Teman-teman harus perhatikan Jadi setiap garisannya ini nilainya 50 Karena kita bagi Ini bisa kita bagi ya Jadi kita ketahui terlebih dahulu Maksimal pengukurannya Untuk meteran ini berapa? 2 Ampere 2 Ampere berarti jika kita bagikan Terdapat di setiap garisan Menandakan 50 mA Jadi ada garisan panjang seperti ini Pasti menandakan 100 mA Jadi disini 100 mA 200 mA 300 mA 400 mA Sampai 500 mA Jika kita hitung kesini Pasnya 1000 mA Yaitu 1 Ampere Kita hitung lagi kelanjutannya Sampai 2 Ampere Menandakan Nilainya sekitar 2000 mA 1 Ampere Bagaimana jika kita Mendapatkan meteran Ampere Seperti ini Biasanya kan ada maksimal pengukuran Dari 0 sampai dengan 1 Ampere Nilai yang kanya seperti ini 0 Sampai dengan 1.0 Atau 1,0 Atau juga disebut 1 Ampere Kita ukur seperti tadi Sama saja Dari 1 Ampere Kita bagi Berapa garisan ini Di setiap garisan itu Terdapat berapa Dari 0 ke 0,2 Berarti di tengahnya Ada 0,1 Kita hitung lagi 0,1 Berarti menandakan Di setiap garisan ini Yang kecil-kecil ini Terdapat 20 mA Coba kita hitung 20 40 60 70 80 90 100 100 100 mili Ampere Jadi di setiap garisan kecil ini Terdapat angka 20 Mili Ampere Makanya Biasanya Jika kita menghidupkan handphone Jarumnya akan naik 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 Dari sinilah Kita ketahui Handphone tersebut Kerusakannya Menunjukkan Ampere sekian Konsumsi arusnya Sekian Karena kita sudah Mengetahui Cara membaca meteran ampere seperti tadi Jika kita tidak memahami ini Otomatis kita akan susah juga menggunakan power supply digital Kalau power supply digitalnya bagus tidak masalah Bagaimana jika power supply digitalnya error Pasti hasilnya error Jika pada power supply analog seperti ini Kita mengetahui cara kerjanya Jika ada kesalahan pasti bisa dikoreksi Bisa kita setel dari sini Ini bagian trimmer Atau penetapan jarum pada titik 0 Seperti ini Ini bisa kita setel Jadi teman-teman harus memahami setiap pengukuran itu ada nilainya Dari sinilah kita ketahui konsumsi arus pada handphone itu Nilainya berapa Jika konsumsi arusnya 0,1 Berarti letaknya di sini Biasanya kan orang-orang atau teman-teman lain Mengatakan handphone saya kerusakannya 0,1 ampere Yang dimaksud 0,1 ampere Yaitu jarumnya mentok di sini Tidak naik dan tidak turun 0,1 ampere Dari mana kita ketahui bahwa yang dia tunjukkan itu adalah 0,1 ampere Kita hitung tadi Kita lihat di ujungnya Maksimal pengukuran pada meter ampere ini adalah 1 ampere Berarti Di sini terdapat 2, 4, 6, 8, 10 Setiap antaranya terdapat 1 garis besar Garis besar tersebut menunjukkan angka sekian Dan kelanjutan dari nilai yang tertera di sini Ada pun garis-garis kecil seperti ini Juga terdapat nilai Tinggal kita bagikan Dari 1 ampere sama dengan 1000 ampere 1000 mili ampere Kita bagikan tadi Di sini ada titik panjang Berarti ini menandakan 0,1 Dari 0 ke 0,1 ampere Berarti Nilainya di setiap garisan ini Adalah 20 mili ampere Jadi teman-teman jika melihat angka seperti ini Jika teman-teman bulatkan Pada hitungan ampere Contohnya pada 0,4 Terbaca sebagai 0,4 ampere Pada 0,2 Terbaca 0,2 ampere Itu jika kita hitung dalam satuan ampere Jika kita hitung dalam satuan mili ampere Itu akan berubah lagi Pada 0,2 Akan kita baca 200 mili ampere Dari mana 200 mili ampere 200 mili ampere adalah dari rumus tadi 1 ampere sama dengan 1000 mili ampere Jadi kita harus mengetahui Nilai-nilai pada setiap angka yang ditunjukkan Oleh jarum ampere Pada setiap pengukuran Kita juga akan mengukur Bagaimana konsumsi daya Atau tegangan Pada setiap komponen smartphone Menggunakan power supply Jadi kita lihat nanti Konsumsi pertamanya sebelum ditekan Setelah ditekan on off Bagaimana Setelah dia booting Bagaimana Setelah displaynya muncul Apa yang terjadi Oke Sampai ketemu pada video berikutnya Sampai ketemu pada video berikutnya Sampai ketemu pada video berikutnya